Wah Pak Paul, ada apa nih pagi-pagi Upin sudah ditelepon suruh datang? Oh begini Pin, ada sedikit misi buat kamu. Kamu kan pinter bawa mobilnya. Iya, emangnya kenapa Pak Paul? Aku memang tahu bawa mobil, tapi kenapa ditelepon pagi-pagi ke sini? Iya, soalnya semuanya sedang sibuk. Jadi aku minta tolong kamu untuk mengantarkan sebuah mobil. Mobil apa itu Pak Paul? Jadi kamu lihat di sebelah kanan sebelah sana, ada sebuah mobil yang mengangkut mobil yang kecelakaan. Itu adalah mobil penjahat, jadi sebagai barang bukti itu akan dibawa ke kantor polisi. Yang mana? Oh yang sana? Iya yang itu Upin. Oke oke, boleh aku bisa membawanya. Jadi mobil itu kamu antarkan ke kantor polisi ya, karena sebagai barang bukti. Sebenarnya aku mau minta tolong yang lainnya, tapi semuanya sedang sibuk. Soalnya penjahat yang mencuri barang-barang berharga membawa mobil itu, dan dia kecelakaan. Barang-barangnya semuanya rusak. Waduh, jadi mobilnya jadi barang bukti nih Pak Paul? Iya, minta tolongnya Upin. Soalnya semuanya sedang sibuk, aku tidak tahu mau hubungi siapa lagi nih. Iya, iya. Tidak apa-apa Pak Paulisi. Upin akan membantu kamu, membantu Pak Paulisi untuk mengantarkan mobil itu ke kantor polisi, oke? Oke oke, baik kalau begitu. Wah, kamu baik sekali, Pin. Terima kasih banyak ya, sudah mau membantu. Tenang aja, Upin kan juga polisi. Oh iya, aku hampir lupa ternyata kamu polisi intel ya, yang tidak menggunakan seragam. Iya dong, jadi aku akan bersedia membantu membawa mobil itu. Oke, kalau begitu Upin cek dulu ya, Pak Paul. Iya, iya. Hati-hati Upin di jalan. Oke Pak Paul, tenang aja. Ayo kita lihat guys, ternyata ini mobil penjahat yang mencuri. Wah, tapi tidak ada kerusakan di mobilnya. Sepertinya kerusakan ringan. Tapi barang-barang yang dia bawa sudah ditangkap sama Pak Paulisi ya, sebagai barang bukti. Sekaligus mobil ini akan dikirimkan ke kantor polisi guys, biar dijadikan barang bukti. Upin akan membawa mobil ini ke kantor polisi sekarang guys, oke? Kita langsung antar saja ya mobil ini, biar tugas Upin segera selesai. Oke, let's go. Kita berangkat menuju ke kantor polisi. Let's go guys. Upin harus hati-hati nih, mobil barang bukti tidak boleh. Kita, apa namanya, anggap sepele guys. Karena ini akan menjadi bukti kuat sebuah kejahatan ya teman-teman. Oke, let's go. Kita harus membawa ini dan sekaligus menjaganya guys. Biar tidak terjadi kecelakaan lagi dengan mobilnya ya. Oke. Ayo kita bawa guys. Wuhu, let's go. Permisi, permisi Pak. Upin mau pergi ke kantor polisi buru-buru nih. Semoga mereka tidak menghalangi jalan Upin ya. Oke. Let's go. Kita lewat di mana ya, lebih cepat ya. Kita lewat jalan sini guys. Lewat jalannya Upin. Lewat lorong Upin yang lurus-lurus sampai ke kantor polisi. Ini tidak belok-belok lagi guys ya. Oke. Kita lewat di sini biar cepat sampainya. Oke. Let's go. Di sebelah sini naiknya. Nah, kan lurus-lurus terus guys. Sampai di kantor polisi. Kita tidak belok-belok lagi. Upin sudah tahu jalan di sini. Tidak ada yang tempat yang tidak Upin ketahui guys. Semuanya Upin tahu. Oke. Kita belok ke kiri. Langsung kantor polisi teman-teman ya. Belok di sini teman-teman. Mobilnya akan kita tinggal taruh di depan seperti biasa. Kalau kita mengantarkan sesuatu ke kantor polisi harus ditaruh di sini. Nah. Oke guys. Ini mobilnya sudah sampai ya teman-teman. Semoga tugas Upin membantu boleh meringankan tugas pak polisi yang lain. Oke. Kita lapor dulu. Selamat pagi pak Paul. Oh, pagi Upin. Ada apa ini? Aku mau melaporkan kalau mobil barang bukti dari penjahat yang merampok sudah dibawa ke sini. Oh, mobil itu. Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Upin. Soalnya pak polisi semua sedang sibuk. Tidak bisa membantu. Iya. Tidak apa-apa pak polisi. Kalau begitu. Karena tugas Upin sudah selesai. Aku mau balik dulu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Upin. Hati-hati di jalan. Oke. Baik pak Paul. Oke guys. Mobilnya sudah ada di sana. Pak Paul sudah akan memantau mobil itu. Jadi tidak akan terjadi apa-apa dengan mobilnya. Kita langsung saja balik ke rumah sekarang teman-teman ya. Let's go. Waduh. Peresan Upin datang cepat tadi ditelepon sama pak Paul. Belum serapan apa ya. Aku lupa nih guys. Sepertinya Upin harus buru-buru. Biar kita segera sarapan nanti Upin bisa sakit mah. Dan pusing-pusing dan masuk rumah sakit. Parah guys. Kalau sudah masuk rumah sakit. Tidak bisa beraktifitas. Akan stres Upin. Jadi lebih sakit lagi nanti. Ayo. Kalau begitu kita harus cepat-cepat. Soalnya Upin harus buat sarapan dulu. Sepertinya kita harus buat sarapan yang cepat saji ya. Kita buat nasi goreng aja guys. Oke. Let's go. Kita harus segera kembali ke rumah. Let's go guys.